Dan berikut kami akan update informasi-informasi korporasi. PT. Sri Rezeki Isman mencetak kinerja yang positif di semester pertama tahun 2019 ini. Berdasarkan laporan keuangan di paru pertama, perusahaan tekstil ini mencetak pertumbuhan pendapatan bersih 12,29 persen menjadi 63,25 juta dolar Amerika atau setara dengan 885,5 miliar rupiah. Hal tersebut ditopang oleh lonjakan kontribusi penjualan ke Amerika Serikat dan juga Amerika Latin. Penjualan ke Amerika ini memang berkontribusi 13,6 persen dari total penjualan ekspor. Perusahaan berkode emiten Sril ini juga menyatakan di tahun ini akan fokus untuk bisa meningkatkan utilisasi seluruh divisi produksi. Khususnya divisi yang menghasilkan margin lebih tinggi yaitu di bagian finishing dan juga garment. Kita lihat bagaimanakah bergeraknya Sri Rezeki Isman atau Sril di menit-menit terakhir perdagangan ini. Sril diperdagangkan di 340 terkoreksi 0,59 persen. Dua poin perubahan lelah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.